Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Skrip Low Kali ini saya ingin membahas terkait dengan Koperasi yang merupakan salah satu perusahaan Yang berbadan hukum Dan saya ingin mereview kembali Bahwasannya perusahaan yang berbadan hukum Yaitu perusahaan yang terpisahnya Harta kekayaan antara Pemilik perusahaan Dengan Perusahaan itu sendiri Tentu apabila misalnya perusahaan Mengalami kebangkrutan atau kepailitan Maka kreditur Tidak bisa Menuntut hak-haknya kepribadi Itu ya Sama halnya dengan Koperasi Namun ciri khas daripada Koperasi ini adalah Asas kekeluargaan Kenapa asas kekeluargaan? Karena Dalam perusahaan tersebut Semua posisi itu memiliki hak atau fasilitas yang sama Nah Mungkin ya Di aturan yang ada Pendirian Koperasi ini Paling gak minimal Sembilan ya Sembilan atau dua puluh orang Untuk mendirikan Koperasi ini Dan mereka menanamkan modal Atau menyertakan modal Untuk Mengkelola Suatu usaha Dan untuk menikmatinya bersama-sama Nah setiap orang Yang ingin mendapatkan fasilitas Daripada Koperasi itu Harus Mendaftarkan diri Menjadi anggota Tentu Dia biasanya Secara rutin Menyetorkan Untuk simpanan rutinan Tapi sebelum itu Biasanya Anggota Itu Menyetorkan Simpanan Pokok dulu Simpanan pokok ini Ibarat modal Umpama misalnya dalam Setiap orang Dia harus menyetorkan Satu juta Namun Dengan jumlah Dua puluh orang Berarti total Dua puluh juta Di situ syaratnya Nah Koperasi ini bisa disebut dengan Lembaga Keuangan Mikro Karena Salah satu Atau satu-satunya malah Satu-satunya Hal yang memudahkan UKM dalam Berbisnis Atau berusaha Dengan Meminta modal ya Atau menggunakan modal Dari suatu Lembaga Keuangan Dia hanya Memiliki akses Kepada Koperasi Kalau misalkan Bankan dia harusnya Memiliki kredibilitas Perusahaan yang lebih tinggi Cuman kalau dia Hanya UMKM Ya dia cukup Untuk ke Koperasi Koperasi Yang ada Nah Untuk dasar hukumnya Dia ada di undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 Eh sorry ya Nomor 5 25 Tahun 1992 Sebenarnya ada yang terbaru Yang terbaru itu Tahun 2012 Dan sempat di judicial review Oleh putusan mahkamah Konstitusi Itu di tahun 2013 Nah Kenapa Sempat di judicial review Karena Yang aturan Tahun 2012 2012 itu Ini bertentangan Dengan undang-undang dasar Nanti Teman-teman bisa kaji Secara rinci Di undang-undang Tahun 2012 itu Bahwasannya Ini mirip Seperti PT Ada namanya Sertifikat Modal ya Sertifikat Modal Nah ini kan Seperti Model persahaman Yang dimana Pihak luar Dapat Memiliki Dan bisa dialihkan Kepada yang lain Seharusnya Kooperasi ini kan Sama-sama Anggota Cukup di internalnya saja Cukup Dia memiliki Kesejahteraan yang sama Tidak perlu ada ikut campur Daripada eksternal Kecuali hanya Untuk Mengelola Usahanya saja Nah Saya ingin Menyampaikan Terkait Daripada struktur Atau bagan Daripada Kooperasi Tentu Kalau dilihat Jenjang yang paling atas Adalah Rapat anggota Rapat anggota Ini adalah Kekuasaan Atau Wunang Yang paling tinggi Untuk menentukan Anggaran dasar Dan seluruh Pengelolaan Atau Penggunaan Daripada Kooperasi tersebut Termasuk Mengangkat Atau Memberhentikan Pengurus Penasehat Dan juga Pengawas Nah Kalau di undang-undang Yang berhak Untuk Memberhentikan Pengurus Adalah Pengawas Pengawas Diberhentikan oleh Rapat anggota Jadi ya Kurang lebih sistemnya Seperti itu Cuman Rata-rata Daripada Pengurus Penasehat Dan juga Pengawas Mereka ini juga Anggota Sama kayak Organisasi Mereka ada Rapat anggota Tak baik itu Tahunan Ataupun Rapat luar biasa Misalnya Itu menentukan Kebijakan-kebijakan Daripada Kooperasi Nah Termasuk Misalnya Ada perbuatan hukum Apakah Kooperasi ini Nanti mungkin Mau dilikuidasi Mungkin nanti Terjadi kepalitin Seperti apa Ingin Penggabungan Atau peleburan Dengan perusahaan Yang lain Seperti apa Itu kebijakan Yang ditangan Rapat anggota Rapat anggota Ini Semua Mengacu kepada Anggaran dasar Anggaran dasar Anggaran rumah tangga Tapi ya Hal-hal yang diatur Dalam anggaran dasar Dan anggaran rumah tangga Tidak boleh bertentangan Dengan Undang-undang yang sebelumnya Cuma Undang-undang yang terbaru itu Ada di Cipta Kerja Nomor 20 Eh sorry Nomor 11 tahun 2020 Itu ada Beberapa perubahan Namun tidak terlalu Signifikan Hal-hal yang Diubah di dalam Undang-undang tersebut Termasuk Peraturan pelaksananya Ada Ada di nomor 7 tahun 2021 Itu peraturan Pemerintah ya Untuk peraturan pelaksanaan Daripada Undang-undang Pengkoperasian Ingat ya Sekali lagi Pengkoperasian ini Adalah Badan hukum Mereka bisa Bertindak Sama halnya Dengan Perorangan Dia bisa bertindak Misalnya untuk Meminjam uang Dia berhak Untuk Misalnya Mengadakan Perbuatan hukum Mengatasnamakan Kooperasi Untuk melakukan Perjanjian Dengan pihak yang lain Nah sebenarnya Produknya ya Produknya itu ada Berupa simpanan-simpanan Ini yang sangat Banyak yang kita temukan Apalagi di BMT BMT yang berbentuk Kooperasi Mereka biasanya Ada simpanan Simpanan pokok Yang tadi ya Dari setoran modal Terus juga ada simpanan Wajib Biasanya Iuran perbulanan Ada simpanan Sukarela Itu terserah Tidak Ditetapkan lah Yang penting Seikhlasnya misalnya Dan simpanan-simpanan Yang lainnya Nah simpanan ini Dihimpun Dalam kooperasi Untuk dikelola Atau untuk Dijadikan Permodalan Kepada Usaha-usaha yang lain Hasilnya adalah Untuk kooperasi itu sendiri Tentu semua Keuntungan Itu diberikan kepada kooperasi Dari situlah Kooperasi Mendapatkan Kesejahteraan Nah biasanya Yang menjadi anggota kooperasi Adalah Pengusaha-pengusaha Biasanya Cuma selain itu Silahkan rekan-rekan Kalau misalnya Yang punya pengalaman Untuk gabung di kooperasi Bisa kita sharing Satu sama lain Nah Terus juga Semakin lama Dia memiliki produk yang lain Seperti jual-beli Dia bisa menjadi Pihak Ketiga Untuk Mengadakan perjanjian Jual-beli dengan yang lain Sistemnya sama kayak bank Misalnya mau beli motor Atau mau beli mobil Cuman Gak tau ya Kalau mobil bisa apa gak Yang jelas motor Mungkin bisa aja Motor Terus juga Membeli barang-barang yang lain Atau mengadakan Kerjasama ya Bagi hasil Nah Contohnya seperti itu Jadi Seperti itu ya Rekan-rekan ya Saya kira Semua sudah Saya berikan Terkait dengan Gambaran umum Kooperasi Nah Kalau ada hal-hal Yang ingin ditanyakan Mengenai kooperasi ini Seperti apa Mungkin Dari penyampaian saya Ada beberapa hal Yang keliru Tapi ya Kurang lebih Gambaran umumnya Adalah seperti itu Paling gak Mengetahui Redline-nya Redline-nya dulu Nah itu saja Jangan lupa Like, comment, dan subscribe channel video ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih